Laigirlah dari Paking Jelit 23. Akan tetapi mereka mendahului Fang Fang. Bopal, laki-laki gagah tinggi hitam yang bukan lain menantu Sien Kun Butek itu sudah menjura dan memberi hormat di depan pria ini, Nagi Seng istri berdiri di sampingnya. Lalu ketika Fang Fang Tagum melihat tubuh kekar itu laki-laki ini pun berkata, Fang Tai Hiap, kiranya hari ini aku mendapat keberuntungan bertemu dan berkenalan denganmu. Perkenalkan, aku Bopal, Nagi adalah istriku dan terima kasih untuk pertolonganmu tadi. Kalau kau tak ada di sini mungkin istriku roboh menghadapi nenek-nenek ganas tadi. Ah, Saudara Bopal kiranya. Bagus, tepat dugaanku. Kau cocok menjadi suaminya, Saudara Bopal, cocok menjadi menantu lociampu Sien Kun Butek. Masalah pertolongan tak ada artinya, tanpa aku pun Sien Kun Butek lociampu pasti hadir. Aku lega musuh-musuh telah pergi dan agaknya aku harus mengejar puteriku. Hektometer, itu tugasku Nagi berseru memotong. Aku akan membawa anak itu kembali, Fang Fang. Aku telah dibuat malu olehnya. Aku tak tahu bahwa ialah yang meninggalkan ayah ibunya. Nah, apaku bilang. Kakek juga berkata agar kau berhati-hati, Nagi. Ternyata ada hal-hal yang tidak kau ketahui. Aku juga sempat mendengar itu, biarlah ku mintakan maaf kepada Fang Tai Hiap Bopal menegur istrinya dan kemudian membungkuk di depan Fang Fang. Laki-laki ini meminta maaf sementara Fang Fang tersenyum. Tenang. Ia mendorong bahu laki-laki itu dan berkata tak usah, urusan memang agak panjang. Lalu ketika Bopal kagum karena dorongan itu tak mampu dilawannya, telapak Fang Fang mengeluarkan tenaga yang amat kuat pria ini berkata bahwa dia akan berjalan dulu. Aku telah melihat bayangan lociam puasin kun butek, biarlah kami pergi lebih dulu dan kalian dapat menyusul. Nagi agak cemberut. Ia tentu saja tak tahu apa yang dilihat Fang Fang, bahkan coan imjibbit yang dilepas kakeknya itu. Tapi ketika Fang Fang berkelebat dan menyambar lengan istrinya pula, Ming Ming masih terisak maka suaminya berkata bahwa yang dikata Fang Fang benar. Gau, ayah mertua, memang telah mendahului di sana. Gadis itu tak mungkin jauh. Biarlah mereka mendapat kesempatan dulu dan kita belakang. Wanita ini menarik napas dalam. Ia malu oleh sikapnya sendiri namun seng suami menggenggam tangannya. Fang Fang telah lenyap dalam waktu sekejap saja. Dan ketika suaminya menarik tangannya dan mengajak pergi maka wanita ini pun tak banyak cakap dan menyusul suami istri itu menemukan Kyok Eng. Ternyata Kyok Eng memang tidak jauh dari situ. Setelah guru-gurunya datang dan langsung menghadang bibi dan ayahnya maka gadis ini mendapat kesempatan lari lagi. Kyok Eng terpukul oleh pernyataan itu. Ia juga tak dapat mengelak bahwa kepergiannya adalah atas kehendaknya sendiri, bukan diusir atau tak mendapat perhatian ayah ibunya itu. Dan karena sesungguhnya ia juga cemburu ayahnya tiba-tiba memperhatikan ibunya begitu besar, sejenak lupa kepadanya maka ia merasa sakit hati dan seakan tidak diperdulikan lagi. Tapi ayahnya mencari. Ia tak dibiarkan saja dan kasih sayang atau perhatian ayahnya itu masih sama besar. Dengan jujur dan terbuka ayahnya mengakui kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan karena di sana ada ibu tirinya Ming Ming yang menjadi saksi, betapa ayahnya tak membiarkan ibu atau anak-anaknya terlantar begitu saja Maka Kyok Eng terngiang ucapan wanita itu betapa sesungguhnya istri-istiri ayahnya ini masih mencintai ayahnya dengan mendalam, dan Ming Ming telah dapat menerima keadaan itu sebagaimana halnya yang harus diterima. Tak dapat ku sangkal, dulu aku membenci kepadanya. Namun itu sudah lewat. Nagi, kami kini bukan gadis-gadis remaja lagi. Aku telah dapat menerima keadaan diriku dan aku mampu mengasihi maduku sebagaimana aku mengasihi suamiku Fang Fang ini. Ibu Kyok Eng juga begitu, kami sesungguhnya tak ada masalah. Nah, ini urusan kami pribadi dan kurasa anak-anak tak perlu meributkan ini karena ayah ibunya telah dapat hidup rukun. Kyok Eng terpukul, ia melihat kemesraan wanita itu sama dengan ketika melihat kemesraan ayahnya dulu dengan ibunya. Begitulah ibunya menyambut ayahnya ini, meskipun mula-mula penuh benci dan marah. Tapi karena ayahnya pria jujur dan inilah harisma yang kuat memancar, ibunya tunduk maka ibunya dapat menerima perbuatan ayahnya di masa lalu apalagi karena ayahnya juga masih mencintai ibunya itu. Heran bahwa ayahnya dapat membagi cinta sama besar dengan wanita lain. Inilah barangkali kelebihan lelaki. Tapi ketika ia masih bingung dan rasanya belum dapat menerima begitu saja, rasanya tak rela juga ibunya disaingi wanita lain. Maka, Kyok Eng yang masih menangis sambil mempercepat larinya ini tiba-tiba mendengar helaan napas panjang di belakangnya. Bulu kuduknya seakan ditiup. Sudahlah, tak guna membuang-buang air mata, anak baik. Ada persoalan bisa dibicarakan ada kesulitan mari diselesaikan. Kau telah bertemu ayahmu, masa harus meninggalkannya apalagi kalau ia ingin membawamu ke tempat ibumu. Dapatkah aku membantu? Kyok Eng menoleh kaget. Di belakangnya tahu-tahu muncul kakek Liai Sin Kun Butek itu, tersenyum dan bicara lembut dan tiba-tiba meledaklah tangisnya menjadi-jadi. Sikap dan pandang matu kakek itu penuh kasih sayang. Ia melihat persamaan pandang matu ini pada mata ayahnya dulu. Maka ketika ia berhenti dan kakek itu menyentuh bahunya, halus maka gadis ini pun tak dapat menahan diri lagi dan tahu-tahu berada di pelukan kakek itu. Kyok Eng menyembunyikan mukanya seperti anak kecil berlindung pada kakeknya. Lo ciampual, ayah-ayah kejam, lah menyakiti hatiku. Hektometer, mari cari tempat yang enak, kita duduk dulu. Aku akan membantumu sebagaimana aku membantu cucuku sendiri, anak baik. Percayalah dan mudah-mudahan aku dapat menjadi teman bicaramu yang baik. Kyok Eng mengguguk dan dituntun ke tempat yang teduh. Sinkun Butek seperti kakeknya sendiri dan orang tua itu benar-benar dapat bersikap ngemong. Apa yang dilakukan serasa menyejukkan hati dan Kyok Eng pun merasa mendapat tempat berlindung. Dan karena kakek ini pula yang menyelamatkannya dari tangan siang lunmogal, guru itok yang jahat itu maka gadis ini duduk ketika si kakek bersilah di depannya. Kebetulan ada gubuk di tepi hutan yang melindungi mereka dari pandangan luar. Nah, tumpahkan dulu tangismu. Ledakanlah semua ganjalan dan biar perasaan itu mengalir. Kyok Eng semakin tak dapat menahan diri lagi. Ia terseduh-seduh dan bercucuran air metu dan kontan saja semua perasaan ditumpahkan. Marah dan sakit hatinya keluar. Tapi ketika beberapa menit kemudian air metu itu mulai kering dan semua perasaan menjadi ringan, hati mulai kosong lagi. Maka tinggal isak-isak kecil ketika kakek itu mengangguk-angguk dan tersenyum padanya, menepuk-nepuk pundaknya. Sudah? Kita dapat mulai bicara? Gadis ini menarik napas dalam-dalam. Ia mengangguk dan akhirnya mengibaskan rambut. Kakek itu membiarkannya sendiri dengan sikap tenang, ketenangannya ini mempengaruhi Kyok Eng hingga gadis itu malu sendiri, ia seakan anak cengeng ketika ditunggui begini, seolah anak kecil yang siap dibelai dan dibujuk. Dan ketika gadis itu mengangguk dan menyatakan siap bicara, tinju kecilnya dikepal mengeraskan hati. Maka yang pertama keluar adalah tawa kakek itu, lembut dan renyah, empuk. Nah, dari mana kita mulai, dan siapa yang bicara dulu? Kau ataukah aku? Lebih baik lociampu dulu. Bagaimana komentar lociampu dan apa kesan lociampu setelah melihat ayah? Hektometer, sebelum menjawab ini semua kemarahan dan kebencian harus dihilangkan dulu. Kita harus bicara secara objektif, anak baik, juga jujur dan dilandasi ikhtikat baik. Mana mungkin hasil jernih akan didapat kalau hati dan pikiran penuh kemarahan lociampu membela ayah tidak? Tanda petik. Tapi lociampu bernada menyalahkan aku. Hehehe, itu perasaanmu saja, perasaanmu sendiri. Orang yang lagi dihimpit persoalan batin memang gampang menuduh, anak baik, mudah tersinggung, perasa. Aku tidak membela atau menyalahkan siapa-siapa kecuali yang benar. Nah, siapa yang benar dialah yang kubela, entah kau atau ayahmu. Jelas, gadis ini mengangguk, kembali menarik napas dalam-dalam. Nah, sebaiknya kau saja yang mulai bicara. Apa komentar dan pendapatmu setelah bertemu ayahmu itu? Lociampu sudah mendengar semuanya kakek ini tersenyum, mengangguk. Lalu bagaimana sikap lociampu? Lo, kenapa aku? Kau yang berurusan, kioeng, kau yang bersangkut paut. Kaulah yang seharusnya menjawab. Hektometer, aku-aku tak senang. Bagus, lalu? Lalu aku tak ingin ketemu. Hehehe, tapi hatimu bicara lain. Kata-katamu begitu, anak baik, tapi hati dan keinginanmu sesungguhnya lain. Ah, kenapa tidak jujur dan objektif? Gadis ini terkejut. Begini, kakek itu melanjutkan. Sudah kukatakan di depan bahwa persoalan ini harus dilandasi keterbukaan dan kejujuran, kioeng. Kita harus bersikap wajar, objektif. Buanglah jauh-jauh segala kebencian dan kemarahan. Sebenci apapun pernyataanmu tetap saja orang itu adalah ayahmu, orang tua kandung. Dan ku pikir percuma ini kau lakukan karena hanya akan menggeragoti kejernihan batinmu. Nah, benar atau tidak? Dan kau sesungguhnya masih ingin berdekatan dengan ayahmu itu, butuh kasih sayang. Wajah kioeng tiba-tiba memerah. Nanti dulu, jangan memotong. Kasih sayang adalah sumber dari semua kehidupan, anak baik. Dan orang yang kecewa akan ini bisa seperti daun kering yang jatuh dari tangkainya, melayang-layang dan akhirnya mati. Kau jangan menyergah dulu kalau masih dihuni kemarahan dan ketidaksenangan. Mari tengok apa penyebab semua itu, sumber penyakitnya. Kioeng tertekun. Ia memang akan memotong dan menjawab sengit ketika tiba-tiba kakek itu mendahuluinya. Metu itu dapat membaca gerak geriknya. Metu itu adalah metu seorang tua yang awas. Maka ketika ia terkejut dan mengerutkan kening, pernyataan itu membuatnya tergetar. Maka kakek ini bicara lagi. Ada satu biang kerok yang dapat menjadi sumber dari bermacam-macam penyakit yang diderita manusia, termasuk sakit hati. Tahukah kau biang kerok penyakit apa itu yang dapat berkembang berbahaya? Gadis ini menggeleng. Ha, demikian mudah menjawab? Haha, gelengan kepalamu terlalu cepat, anak baik. Pikir dulu dan carilah jawaban yang tepat. Kioeng semburat. Ia memang menggeleng cepat karena memang tak mau bertekat-teki. Ia butuh dukungan, bukan celaan. Dan karena khawatir kakek ini nanti mencelanya maka ia tak mau berpusing-pusing dan langsung saja menggeleng, tanda bahwa ia tak ingin dimarahi tapi kakek itu malah terkekeh-kekeh, dan ketika gadis ini mengangkat mukanya dan menjadi heran, wajah atau sinar matu itu tak menunjukkan seperti yang dikhawatirkan. Maka ia pun menjawab berat dengan nada enggan. Lociampua, hatiku sedang pepat. Kalau kau mentek-teki begini kapan hatiku dapat ringan? Aku tak tahu yang kau maksud. Cobalah terus terang dan katakan itu. Hehehe, enak sekali. Tapi tak apa, baiklah. Aku si tua akan menjawab tapi tolong ku tanya dulu kenapa kau demikian marah kepada ayahmu. Sudah ku katakan bahwa karena aku merasa dipermainkan. Bagus, lalu maumu bagaimana? Kalau kau merasa dipermainkan lalu apa yang ingin kau kehendaki? Tidak dipermainkan? Gadis ini mengerutkan kening, memandang aneh. Tentu saja jawaban itu melengking. Siapa tidak sakit hati kalau dipermainkan orang? Lociampua, bagaimana kalau kau yang mengalaminya, tidakkah kau merasakan seperti yang kurasakan? Hehehe, betul, bagus. Lalu bukankah itu biang keruknya? Ha, lihat baik-baik apa yang ada ini, Kyoeng. Perhatikan dan amati baik-baik bahwa sesungguhnya banyak sekali di antara manusia terjangkiti itu. Marah karena tidak puas. Gadis ini tertegun. Salahkah itu tanyanya? Tidak, bukan ini pertanyaannya. Siapapun yang tidak puas pasti membenarkan diri sendiri untuk memperoleh kepuasannya dalam bentuk yang lain. Hektometer, aku hendak mengupas intinya, anak baik. Bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang harus diketahui di sini. Marilah ikuti aku dan gelengkan kepala kalau tidak sesuai pendapatmu. Lalu ketika kakek itu membetulkan letak duduknya dan tersenyum bersinar-sinar maka ia memandang gadis itu lagi berkata menuding hidung, kau tidak puas karena ada keinginanmu yang tidak terpenuhi. Nah, ya atau tidak? Kyokeng terkejut. Seruan dan tudingan itu hampir mengenai ujung hidungnya, ia tersentak dan menarik kepala ke belakang. Tapi ketika kakek itu mengejar dan terkekeh-kekeh, jari telunjuk itu menuju hidung maka si kakek berseru lagi, lantang. Hayo, kau tidak puas karena ada keinginanmu yang tidak terpenuhi, Kyokeng. Betul atau tidak? Ya, tapi, tapi, gadis ini bingung. Apa maksud pertanyaanmu, lociampual, kemana arah pertanyaanmu? Haha, nanti terjawab. Sekarang katakan bahwa itu salah, marahmu salah. Tidak, aku tak merasa bersalah. Aku, eh, aku bingung, lociampual, apa maksudmu dengan semuanya ini? Kau hendak menjebak aku. Haha, tak ada yang menjebak. Aku hendak menunjuk kekecewaanmu itu salah, Kyokeng, bahwa sumber dan penyakit itu adalah tuntutan yang berlebih. Manusia suka ini, menuntut berlebih lalu ketika gadis itu tertegun dan membelalakan matanya, terkejut maka kakek ini berseru. Lagi, melanjutkan, manusia, katanya, terjebak oleh bentuk keinginannya yang tiada berkesudahan. Dapat satu ingin dua dapat dua ingin tiga, begitu seterusnya. Manusia terbiasa oleh ini hingga tak sadar bahwa akhirnya ia keluar dari relnya karena apapun yang diinginkan tak lagi dipertimbangkan dengan hati nuraninya. Yang bekerja adalah otak, bukan perasaan. Dan karena otak selalu bersumber pada aku maka manusia lepas, kendali dan lupa bahwa tidak semua keinginannya itu harus terkabul. Haha, dan itu terjadi pada kau dan aku, kita manusia ini. Aku Kyokeng tiba-tiba semburat. Apa maksudmu dengan aku, Lociampul? Tolong jelaskan itu. Haha, aku adalah ego, si ibadiri. Bentuknya berubah-ubah tapi tak pernah lepas dari intinya, ia tetap aku, ego, haha. Kyokeng pucat. Ia melihat kakek itu tertawa-tawa namun segera kakek itu menjelaskan bahwa bentuk dari keakuan ini bisa berubah-ubah. Ia dapat menjadi ibuku, ayahku atau apapun saja yang selalu dimelikuku itu. Lalu ketika kakek itu menerangkan bahwa apapun bentuknya tetap saja semua itu bersumber pada keinginan pribadi, kepentingan pribadi maka kakek itu menutup dengan persoalan yang dialami gadis itu. Lihat contohmu itu. Kau marah, kau benci. Kau tak senang dan apa saja yang pokoknya mengganggu hati. Apa sebab dari semuanya ini? Bukankah karena kepentinganmu tertolak? Dan kepentingan yang tertolak memang menimbulkan kemarahan, Kyokeng, tapi harap diingat bahwa kepentinganmu itu belum tentu benar. Artinya tidak semua keinginan atau keperluan pribadi itu harus terlaksana. Ini harus kau ketahui agar tidak kecewa, haha. Tapi, eh, nanti dulu. Kau mengatakan keperluanku salah, egoku salah. Kalau begitu aku harus membuang egoku, lorciampu. Ego atau aku ini tak perlu. Bukan, bukan begitu. Ego tetap penting, anak baik. Aku tetap harus berada di setiap pribadi manusia. Akan tetapi aku ini sering keluar garis, melenceng dari jalannya. Dan karena manusia senang dibawa kemana-mana akibatnya suatu saat ia menerima benturan, dan tentu saja sakit. Contohnya adalah kau. Aku belum mengerti. Tanda petik. Segera akan mengerti. Tunggu, jangan potong dulu. Tadi ku katakan bahwa aku sering keluar relnya, anak baik, dan ini karena salah si manusia juga. Manusia terbiasa dibawa keinginannya, terbiasa dituruti kehendaknya. Maka ketika suatu saat ia mengalami benturan maka yang timbul adalah kemarahan. Manusia lupa bahwa keinginan tidak semuanya harus terkabul, bahwa keinginan acap kali meninabobok manusia ke hal-hal yang subjektif. Dan karena keinginan atau kehendak ini mulai keluar dari relnya maka yang begini ini yang biasanya lalu menimbulkan persoalan, marah dan benci. Kau terbawa oleh keinginan yang begini ini, keinginan yang keluar rel maka ketika benturan kau alami akibatnya kau pun kecewa, marah. Tidakkah kau seperti ini? Aku masih bingung. Tanda petik. Baik, sekarang ku buat jelas. Kau, sebagaimana manusia lainnya terbiasa oleh keinginan-keinginan yang sudah tidak pada tempatnya lagi. Keinginan ini didorong oleh ego yang demikian kuat, penuh keakuan. Maka ketika itu gagal ia pun menghantamu balik. Kenapa kau harus marah kalau ayah ibumu bersatu? Kenapa kau harus benci kalau mereka berkumpul dan menjalin cinta lagi? Jawabnya karena kau tak senang, Kyoeng. Ada sesuatu yang tidak sesuai kehendakmu. Aku menangkap semacam kesan cemburu di sini, takut akan hilangnya cinta kasih atau perhatian. Kau agaknya lebih menginginkan agar ayahmu itu adalah Paman Yang, bukan Fang Fang. Dan karena keinginanmu ini tidak pada tempatnya lagi, menentang kenyataan maka kau marah dan tiba-tiba benci kepada ayahmu itu, apalagi ibumu menerima dan membuang semua permusuhannya kepada ayahmu itu. Lo ciam puajerit atau peke kaget ini disertai mencelatnya Kyoeng, pucat dan merah berganti-ganti. Kau, kau bilang apa? Aku, aku cemburu kepada ayahku itu. Kau, duduklah, tenanglah, kakek ini tak terkejut dan berseri-seri memandang gadis itu, mengangguk-angguk, pasti. Ya, aku melihat itu sebagai kesan dan kilas balik metu batinku, anak baik. Bukan cemburu dalam arti pasangan kekasih milainkan perwujudan dari takutnya hilangnya sesuatu yang pernah kau nikmati dengan orang bernama yang itu. Kau terpukul oleh kenyataan betapa orang itu ternyata adalah ayahmu. Dan ketika ibumu menyambut ayahmu demikian baik dan mesra, padahal itu katanya adalah musuh besar maka guncangan yang kau alami ini menyentak hebat dan sesuatu yang indah dulu hancur berhentakan. Kau tak dapat menerima ibumu bermesraan dengan ayahmu. Kau menginginkan kaulah yang baik dan selalu dekat dengan pria itu. Tapi karena pria itu adalah musuh sekaligus ayah kandungmu maka apa yang kau lihat dari ibumu itu mencuatkan benih kecewa yang akhirnya berkembang menjadi marah dan benci. Kau kecewa oleh sesuatu yang tidak sesuai keinginanmu, kau terguncang. Dan karena kau masih begini mudah untuk menerima pukulan ini maka timbulah kebencian dan perlawananmu itu. Kau membebi buta dan bertindak di luar kontrol diri lagi, termasuk persahabatanmu dengan witok murid siang lunmogal itu. Lociampu kiok eng menjerit dan roboh. Satu demi satu semua kata-kata kakek itu menusuk-nusuk perasaannya. Ia merasa dicabik-cabik. Dan karena sebagian besar dari kata-kata itu adalah benar belaka, sesungguhnya ia takut kehilangan kasih sayang ayahnya. Kalau sudah berbaik dengan ibunya maka gadis itu mengguguk dan tampak olehnya bahwa ia berpikiran tidak normal lagi. Mana mungkin ayahnya melupakannya begitu saja? Mana mungkin ia tak dihiraukan? Tapi Karwina bayangan dulu itu membuatnya terpukul hebat, betapa ibunya memeluk dan menciumi ayahnya serta membelahnya di depan sebelas guru-gurunya. Maka gadis ini panas terbakar dan ditambah sikap ibunya yang dianggap mempermainkan membuat ia menjadi gelap dan lari meninggalkan Bukit Tangsa, lari untuk membuang jauh-jauh adegan ibunya memeluk ayahnya itu. Adegan mesra. Maka ketika gadis ini mengguguk namun Sien Kun Butek mengelus-elus rambutnya, ibadan penuh kasih sayang maka kakek itu membisikan bahwa manusia hidup harui memiliki keinginan yang wajar-wajar saja, jangan aneh-aneh. Keinginan harus selalu berada di antara rasio dan emosi, antara pikiran dan perasaan. Kau tak perlu bersedih lagi sekarang ini, semuanya sudah terbuka. Sikapmu yang keras dan tak kenal kompromi adalah didikan gurumu yang tidak tepat. Hektometer bangkit dan tataplah hari depan dengan perasaan gembira, anak baik. Ketahuilah bahwa kasih sayang dan perhatian dari ayahmu itu tidak berubah, baik ia sebagai Paman Yong maupun Fang Fang. Ia hanya akan marah. Kalau kau melakukan sepak terjang yang tidak benar, dan itu pun adalah perwujudan dari perhatiannya yang besar. Bangkit dan temui ibumu dan jangan biarkan ia merana. Aku tetap di belakangmu kalau ada yang mengganggu. Kiyokeng terseduh-seduh. Ia merasa han-e-ur dan luluh namun juga bahagia oleh usapan dan kata-kata lembut kakek ini. Itu sama seperti yang dirasakannya dulu dengan Paman Yong, sewaktu ia belum tahu dan masih melakukan perjalanan bersama-sama ke Bukit Tangsa. Tapi ketika ada jari-jari lain mengusap tengkuknya, gemetar maka Kiyokeng menjadi terkejut dan serentak menoleh. Ayah. Ternyata Fang Fang telah berada di situ. Pria ini, pendekar yang dulu menyamar sebagai Paman Yong tiba-tiba menitikan air matu mengusap tengkuk puterinya itu, jatuh dan membuat Kiyokeng merasa dingin dan tentu saja terkejut sekali. Bukan hanya air matu itu yang membuatnya terkejut melainkan juga sikap ayahnya. Ayahnya memejamkan matu dan mengusap tengkuknya dengan gemetar. Ayahnya telah mendengar semua itu dengan hati terharu. Maka ketika Kiyokeng terkejut dan meloncat bangun, jari ayahnya menangkap maka seng ayah memeluknya berseru gemetar. Ya, aku. Aku telah mendengar semuanya itu. Hektometer, sekali lagi maafkan aku, Kiyokeng. Apa yang dikatakan Sien Kun Bute Lo Chiampo ini membuka keherananku atas sikapmu. Tak ku sangka kau cemburu kepada ibumu sendiri, tak ku sangka kau khawatir kehilangan kasih sayangku. Hektometer, tidak. Aku tetap mencintaimu, Kiyokeng. Cinta seperti Paman Yong dulu kepadamu, cinta seorang tua kepada anaknya. Tak ku sangka pikiranmu demikian jauh. Melenceng hingga membuat aku dan ibumu gusar. Sekarang sudah jelas, ah, sudah jelas lalu ketika pendekar itu memeluk puterinya yang terseduh-seduh. Maka sejenak Fang Fang melarutkan diri dalam keharuan dan ibah hati yang besar. Dan saat itu Ming Ming menyentuh datang pula. Dan aku, wanita itu menangis penuh haru. Meskipun hanya ibu tirimu namun tak ku anggap dirimu sebagai orang lain, Kiyokeng. Kau sama saja seperti Beng Li bagiku, kau anakku. Marilah kita sama-sama pulang dan temui ibumu di Bukit Tangsa. Kiyokeng mengguguk tak dapat menahan diri. Ia dipeluk dari kiri kanan dan terasa benar betapa dua orang itu mencintainya. Si kakek sudah mundur dan memberikan kesempatan kepada ayah dan anak. Tapi ketika bayangan lain berkelebat dan nagi serta suaminya muncul maka wanita itu berseru dengan nada gembira. Bagus, aku tak sampai ditegur. Kau telah diterima ayahmu sebagaimana orang tua yang baik? Kiyokeng, aku benar-benar gembira. Kalau ayahmu marah beritahu saja aku. Hehehe, kau selalu mencari keributan. Masa begini caramu mengajari gadis itu bertikai dengan ayahnya, Nagi? Kalau ada perbedaan pendapat sebaiknya dibicarakan, bukan lari kemudian lapor kepadamu. Hehehe, Fang Fang bisa menjewer puterinya kalau begitu. Benar, Bopal tersenyum dan tertawa lebar. Aku tak mengharap Fang Tai Hiya memarahi puterinya lagi, Nio Chu. Ada persoalan biar diselesaikan ada keributan biar dicari pemecahannya. Ah, aku gembira Kiyokeng telah menerima ayahnya lagi. Kiyokeng melepaskan diri dan semua orang ternyata telah berada di sekelilingnya. Gadis yang semula berdua dengan Sien Kun Bu Teek itu kini tiba-tiba berhadapan dengan yang lain, jengah dan malu. Namun tak dapat disembunyikan lagi wajah itu berseri gembira. Kiyokeng merasakan benar betapa seng ayah menerimanya tulus. Kemarahan atau sikap keras ayahnya itu tak tampak lagi, ini karena pendekar itu telah mendengar dan mengintai percakapan. Maka ketika dia muncul dan isyarat kakek itu memberinya jalan, Fang Fang juga tak mengira bahwa keliaran puterinya karena semacam cemburu, hampir saja dia tertawa maka dilepasnya puterinya itu ketika semua orang datang. Wajah pendekar ini terang dan benar-benar gembira sekali. Hektometer, ini karena jasa lociampu sin Kun Bu Teek. Terima kasih banyak atas semua kebaikanmu ini, lociampu. Tanpa ikut campurmu belum tentu puteriku yang bengal ini penurut. Dan aku juga tak tahu sumber permasalahannya. Kau orang tua benar-benar bermata tajam, terima kasih. Haha, apa artinya bantuanku ini? Kalau Tuhan tak menghendaki dan menyadarkan puterimu belum tentu usahaku berhasil, Fang Tai Hiap. Ini semua karena kehendaknya. Sudahlah jangan bersyukur kepadaku melainkan kepadanya saja. Aku turut kegembira bahwa kalian ayah dan anak dapat akur kembali. Aku mengharap semuanya benar-benar puas. Fang Fang menarik napas gembira. Ia memandang semua orang dan akhirnya berhenti pada puterinya itu. Kiok Eng tampak demikian jinak dan penurut. Lalu ketika dia bertanya apakah gadis itu mau menemui ibunya kembali, bersama ke Bukit Angsa maka Kiok Eng menunduk menjawab lirih. Terserah ayah. Tanda petik. Semua orang tersenyum. Sin Kun Butek melirik cucu dan menantunya lalu memberi kedipan. Sudah saatnya mereka pergi. Maka ketika Kiok Eng jelas bersama ayahnya lagi dan akan menuju ke Bukit Angsa, kakek ini berdehem tiba-tiba ia menyambar lengan dua menantu dan cucunya itu berkata kepada Fang Fang. Agaknya sudah waktunya kita berpisah lagi. Ku harap Fang Tai Hiap mau mengerti perasaan puterinya ini. Hektometer, baik-baik dan jaga puterimu itu, Tai Hiap, dan kau harap mematuhi ayahmu sebagaimana halnya seorang anak yang patuh. Kami juga akan pergi, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi. Lociampuwe. Kakek itu tertawa. Seruan Kiok Eng dibalasnya lambayan tangan karena secepat itu juga ia lenyap berkelebat membawa cucu dan menantunya. Sin Kun Butek telah pergi. Dan ketika Kiok Eng tertegun namun seng ayah menyentuh lengannya, memberi isyarat dan Fang Fang Mi nyambar lengan istrinya maka pendekar itu pun berkelebat meninggalkan rumah sederhana itu. Kita pun berangkat, marilah. Kiok Eng tak melawan diajak ayahnya ini. Kini gadis itu benar-benar tunduk dan Fang Fang lega. Lalu ketika ia melirik istrinya dan Ming Ming tersenyum haru, mengangguk dan terbang meninggalkan tempat itu maka tiga orang ini menuju Bukit Angsa. Sama seperti dulu ketika meninggalkan tempat itu maka pagi itu pun Bukit Angsa segar berseri-seri. Kiok Eng dan ayahnya telah tiba di hutan ini namun gadis itu mengerutkan kening. Ada sesuatu yang lain, tak ada. Kicau atau pekek monyet-monyet nakal di tempat itu. Dan ketika gadis ini melirik ayahnya karena tiba-tiba ayahnya itu berhenti, mengerutkan kening dan mengerutkan kening maka pendekar ini merasakan sesuatu yang tidak biasanya pula. Ming Ming tertegun dan menjadi tidak enak. Ada apa? Tanya wanita ini yang sebenarnya berdegupan kencang akan bertemu madunya. Sudah lama ia tidak bertemu Ceng-Ceng. Kenapa berhenti di sini, suamiku? Ada apa dan kenapa kau tiba-tiba menahan langkah? Apakah Ceng-Ceng kira-kira tak senang melihat kehadiranku? Hektometer, jangan bercuriga. Ceng-Ceng tak ada apa-apa denganmu, Ming Moi, seperti yang berkali-kali ku katakan. Aku berhenti karena mendapat firasat aneh. Aku, HMM aku tak merasa ia ada di sana. Apa? Entahlah, di sini tiba-tiba perasaanku tak enak. Getar firasatku bicara lain. Bagaimana dengan kau Fang Fang memandang puterinya dan gadis itu mengangguk? Kio Keng merasa tak enak karena tak ada kicau burung atau cecawatan monyet liar. Biasanya tempat itu akan riuh di waktu pagi seperti ini. Maka ketika ia terisak dan teringat ibunya, gadis ini berkelebat tiba-tiba Kio Keng berseru biayarlah dia masuk dulu. Aku akan melihat ibu. Fang Fang mencengkeram lengan istrinya melihat anak gadisnya bergerak mendahului, ia mengangguk pada istrinya itu kemudian berkelebat menyusul. Dan ketika Ming Ming menjadi tak enak karena sikap dua orang ini begitu serius, sungguh-sungguh maka tak lama kemudian ia memasuki hutan itu untuk kemudian keluar. Menuju sebuah bukit indah berleher panjang. Nyaman sebenarnya menikmati pemandangan di situ dan diam dia mewanitami kagum. Tempat itu tak kalah menariknya dengan bukit mawar, tempatnya sendiri. Namun karena saat itu suasananya tak enak dan suami serta anak tirinya nampak tegang maka wanita ini pun menahan debar jantungnya untuk kemudian tiba-tiba mendengar jerit Kio Keng di sana. Ibu Wu. Fang Fang berubah dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya cepat sekali. Bagai iblis melesat ia membuat istrinya kaget, Ming Ming ditarik dan disendal ke depan. Dan ketika kemudian mereka melewati puncak untuk kemudian turun ke bawah, kebalik bukit itu maka Kio Keng tampak di depan sebuah rumah mungil menendang pintunya, menjerit dan melengking. Ibu Wu. Ming Ming pucat dan ngeri, ia melihat gadis itu kalap menendang pintu rumah dan jendela, berkelebat dan berteriak-teriak di mana akhirnya mereka tiba di dalam. Dan ketika Ming Ming tertegun tak melihat apa-apa, kecuali ruangan yang porak-poranda maka Kio Keng masuk lagi membawa sesuatu, pakaian ibunya yang robek-robek. Ayah, ibu-ibu tak ada. Ia diculik seseorang. Lihat ini. Fang Fang bergerak dan menyambar pakaian itu. Ada noda darah dan bercak-bercak kotor di situ, ia terkejut dan tegang. Namun ketika ia tak mengerti siapa yang datang maka puterinya berkelebat keluar dan melengking-lengking. Ibu, siapa Jahanam keparat itu? Siapa dia? Bedebah. Katakan padaku dan ku robek-robek jantungnya. Ming Ming berkelebat dan memanggil gadis itu. Akan tetapi ketika Kio Keng malah lari dan naik bukit, turun dan lenyap memasuki hutan maka wanita ini memanggil suaminya namun saat itu Fang Fang berkelebat di sampingnya, Ming ngejar Kio Keng. Kio Keng, tunggu. Gadis itu seperti kesetanan. Ia tak peduli dan lari bagai tak mendengar apa-apa. Namun ketika ayahnya menyambar dan menangkap lengannya maka gadis itu tersentak ke belakang mendengar seruan ayahnya yang penuh wibawa. Kio Keng, tunggu. Kemana kau mau pergi? Gadis ini terpelanting. Disambar dan ditangkap ayahnya ia tak bisa melepaskan diri, begitu kuat cekalan seng ayah kepada lengannya. Dan ketika ia kemudian terseduh-seduh dan menubruk ayahnya, dipeluk dan dirangkul maka Fang Fang mengusap puterinya ini berkata gemetar. Bagaimana tahu bahwa ibumu diculik? Apa buktinya? Aku tak melihat apa-apa kecuali kamar dan ruangan yang porak-poranda, Kio Keng. Bagaimana kau tahu bahwa ibumu dibawa orang? Ini, ini, surat ini gadis itu mengguguk. Ibu meninggalkan suratnya sebelum dibawa keluar, ayah. Ia sempat membuat suratnya namun tak sempat melanjutkan. Fang Fang terkejut dan menerima itu. Sebuah surat kemal diterima dari kepalan puterinya dan ia mengerutkan kening itulah tulisan Ceng Ceng, memeritahu bahwa seseorang menangkapnya tapi tak tahu siapa. Agaknya Ceng Ceng belum mengenal orang itu. Tapi ketika ia mengerutkan kening melihat sebalik, ada sebuah bulu halus menempel di situ maka pendekar ini mencabutnya dan melihat sehelai bulu burung kuning keemasan. Hektometer, kau tahu ini tanyanya kepada putrinya. Ada sedikit petunjuk di sini, Kio Keng, tapi aku tak tahu milik siapa ini. Tentu bukan secara kebetulan. Kio Keng mendorong ayahnya melihat itu. Ia buru-buru membaca surat ibunya dan meledak, tak tahu atau tak memperhatikan bagian belakang surat. Maka ketika ayahnya menunjukkan itu dan ia tertegun, serasa mengenal itu mendadak wajahnya berubah dan ia mencelat mundur. Witok. Seng ayah terkejut. Kio Keng tiba-tiba memekik dan kemarahannya menjadi lagi. Ia mengenal baik bulu itu karena itulah yang biasa menempel di kepala Witok. Itu bulu Garuda emas yang menjadi topi temannya. Tapi ketika ia tertegun dan bingung serta heran, masa Witok menculik ibunya maka Ming-Ming berkelebat muncul dan mendengar seruan itu. Siapa, Witok? Putera selir kaisar itu? Hektometer Fang Fang tak mendengar jawaban putrinya. Kio Keng masih bingung aneh pemuda itu ke sini. Ming-Ming, bagaimana pula ia tahu? Aku sangsi apakah benar pemuda itu. Tapi Kio Keng menyebutnya tadi. Ya, tapi mungkin bukan. Hektometer, bagaimana pendapatmu? Dan ketika Seng ayah menepuk pundaknya maka Kio Keng terkejut dan sadar kembali. Ini, ini milik Witok, ku kenal betul. Tapi, ah aku. Ragu, ayah. Kenapa dia menculik ibu? Untuk apa? Siapa tahu, pemuda itu anak jahat. Kau sendiri hampir diambang kehancuran, Kio Keng. Kalau tak ada Seng Kun Bute Lociampu barangkali tak di sini lagi. Hektometer, siapa guru pemuda itu yang lupa-lupa aku ingat. Tanda petik. Siang Lun Mogal, tua bangka Jahanam. Ah, barangkali kakek ini, ayah, boleh jadi. Tapi, eh, nanti dulu. Bukankah subah mencari kakek itu? Fang Fang menarik napas dalam. Ia teringat kekeh nenek Bigiok ketika melarikan diri, juga Mei Mei, betapa nenek-nenek itu menyetelkan ingin mencari Siang Lun Mogal hingga mereka berkeliaran di luar tembok besar. Mereka berada di padang rumput. Maka mengerutkan kening dan curiga akhirnya Fang Fang menarik lengan istri dan putrinya. Agaknya kita harus ke kota raja. Mari, tak guna di sini lagi. Kiok Eng menangis. Ia marah sekali melihat ibunya diculik. Ia akan menghajar penculik itu. Tapi ragu bahwa itu adalah perbuatan Witok. Untuk apa Witok menculik ibunya? Maka gadis ini ikut saja ketika Seng Ayah menarik dan menyendat tangannya. Apa yang terjadi di tempat itu? Benarkah Witok datang? Memang benar. Pemuda ini, setelah gurunya dikalahkan Sin Kun Butek lalu diajak terbang meninggalkan padang rumput menjauhi lawan. Sin Kun Butek sendiri tak mengejar dan lebih menitik beratkan pada pertolongan Kiok Eng. Dan ketika kakek itu tiba di luar dan marah-marah, ia digagalkan musuh lamanya. Maka kakek ini membawa Witok sambil mencaci makita keruan. Jahanam, keparat terkutuk. Masih belum mampus juga tua bangka itu, Witok, dan lemah sekali kepandayanmu ini. Ah, kalau saja kau telah mewarisi Hoatlek Kim Jong Ko sepenuhnya. Bodoh, sial. Witok diam saja. Ia tak membantah atau menjawab segala kata-kata gurunya kecuali diam dan diam. Ia sendiri sedang kecewa oleh kegagalannya memiliki Kiok Eng. Ia gagal dan harus melepaskan gadis itu. Maka ketika ia dibawa gurunya dan mendapat makian panjang pendek, ia sedih berpisah dengan gadis yang dicintainya maka gurunya berhenti setelah dua hari dua malam melakukan perjalanan tiada henti. Stop! Kau seperti patung saja. Bisa bicara apa tidak. Atau aku melemparmu kepada mereka dan biar gadis siluman itu membunuhmu. Witok lesu, diam saja. Tapi ketika sang guru menendang dan membuatnya terlempar barulah dia mengeluh dan melompat bangun, terhuyung. Kalau suhu ingin membunuhku bunuhlah. Aku tak ada gairah hidup lagi, suhu. Aku kecewa kau tak dapat membawa gadis itu. Bunuhlah dan lebih baik aku mati di sini. Apa sang guru melotot melihat muridnya berlutut. Kau minta mati. Kau cengeng oleh putusnya cinta. Bodoh. Goblok dan bodoh. Heh, bangun atau aku melemparmu ke pecomberan, Witok. Masih banyak gadis lain yang bisa kau peroleh. Bangun. Witok tersenyum getir. Ada selokan di situ yang dijadikan ancaman gurunya. Kalau ia benar-benar dilempar dan hanya kotor oleh air pecomberan tentu saja ia tak mau. Maka bangkit dan lesu memandang gurunya ia pun berkata lagi, suhu marah-marah karena. Dikalahkan sin kun butek, kenapa harus marah-marah kepadaku yang bukan tadingannya? Aku sendiri sedih ditinggal kekasihku, suhu, tak ada gadis lain yang mampu menggantikannya. Pilihanku gadis yang hebat, ia gagah perkasa. Bedebah, hentikan mulutmu yang busuk. Gadis gagah perkasa tak hanya satu, Witok, jumlahnya di dunia ini seabreg. Hayo kau hentikan ocehanmu tentang gadis itu dan senangkan hatiku dengan Caroline, atau kau ku lempar dan mandi di air kotor itu. Baiklah, apa yang suhu mau. Nah, bagus, mau bicara. Heh, aku ingin kau melakukan sesuatu yang menyenangkan hatiku, Witok, bukan murung dan sedih melulu. Kau harus membantuku bagaimana kelak dapat membalas Jahanam sin kun butek itu. Ia terlalu lihai. Tanda petik. Benar, tapi bukan berarti tak dapat dikalahkan. Kalau Hoatlek Kim Jong-koku sudah sempurna dan mahir betul tentu ia dapat kurobohkan. Dan kau, heh, kau harus rajin melatih itu, Witok. Kau harus pandai agar dapat membantu gurumu. Aku tak suka kau menjadi penonton dan melihat gurumu kalah. Witok tersenyum pahit. Kalau gurunya sudah mencak-mencak seperti ini maka diam adalah yang terbaik. Tapi ketika ia hendak dilempar kalau tetap diam saja, selokan itu amat kotor maka tentu saja ia pura-pura menjawab dan sang guru sedikit lunak, meskipun masih berang. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu? Apa yang dapat kau lakukan untuk menyenangkan gurumu? Pemuda ini berpikir, lalu sejenak kemudian ia menjawab. Bagaimana kalau kita ke kota raja? Barangkali di sana kau dapat mendinginkan hatimu, suhu, bersenang-senang. Heh, maksudmu mencari wanita? Bukan itu saja, tetapi banyak hal lain yang dapat suhu lakukan. Maksudmu? Mungkin suhu ingin menikmati makanan enak-enak, atau mungkin mencari kedudukan. Hektometer-hektometer, kedudukan tak ada artinya bagiku. Kau yang muda yang harus mendapatkan itu, Witok, bukan tua bangka macam aku ini. Belum apa-apa orang akan lari melihat mukaku. Witok tersenyum. Kalau begitu bagaimana kalau kita ke Bukit Tangsa? Bukit Tangsa? Tempat apa itu? Hektometer, aku tiba-tiba teringat sesuatu, suhu, barangkali kau senang. Itu adalah tempat Kiok Eng dan ibunya. Keparat, gadis itu lagi. Heh, buang pikiranmu tentang bocah siluman itu, Witok. Aku tak mau dengar mengerti, aku tak mau dengar. Suhu jangan berang dulu, ada sesuatu yang menarik. Tanda petik. Stop! Jangan bicara itu. Aku tak tertarik pada gadis itu karena gara-gara di akau lalu menjadi melempem, tidak bersemangat. Heh, sekali lagi jangan bicara tentang itu, Witok. Atau kau ku lempar ke selokan sang guru menyambar dan Witok terkejut. Leher bajunya dicengkeram dan ia benar-benar siap dilempar. Sekali tercebur tentu bau. Tapi tertawa memandang gurunya ini pemuda itu berseru. Hei, kau! Dengar dulu kata-kataku, suhu. Aku bukan berbicara tentang gadis itu melainkan ibunya. Bagaimana kalau ibunya kita tangkap dan jadikan tantangan bagi musuh-musuh kita? Apa? Lepaskan aku dulu, jangan sewot. Mari bicara baik-baik atau kau boleh lempar aku ke pecomberan. Siang Lun Mogal membanting. Ia tidak melempar muridnya ke selokan melainkan ke tanah, betapapun tetap saja muridnya mengeluh. Tapi ketika Witok berdiri bangun dan mengurut bunggungnya maka kakek itu berseru. Apa yang kau maksud dengan kata-katamu tadi? Apa hubungannya ibu anak itu dengan musuh-musuhku? Suhu bodoh, Witok tak peduli gurunya melotot. Otakmu sarat dengan kemarahan melulu, tak dapat berpikir. Bukankah suhu tahu bahwa anak itu banyak hubungannya dengan orang-orang yang tidak suhu sukai? Ambil contoh misalnya Dewa Matukeranjang, lalu muridnya Fang Fang. Apakah suhu tidak memiliki suatu akal bila kita menangkap atau menculik itu? Musuh-musuhmu akan keluar, suhu, dan aku tak perlu mencari-cari lagi. Dan kau pun dapat mencoba Hoatlek Kim Jong-kumu kepada Dewa Matukeranjang. Haha, bocah pintar, bagus. Tapi ini pun berarti gadis siluman itu akan mencarimu pula. Haha, kau tak dapat mengelabungi gurumu. Eh, monyet liar tikus busuk. Kau memberikan umpan sekali tepuk dua lalat tertangkap, Witok. Pandai kau menyuruh gurumu tapi menyembunyikan keinginanmu pribadi. Haha, tak apa, murid siang lunmogal memang harus pintar dan ketika kakek itu terbahak-bahak sementara muridnya tersenyum malu, Witok memang menyembunyikan maksudnya. Sendiri maka pemuda itu tertawa menyeringai diketahui akalnya. Suhu sudah tahu, bagus. Aku tak usah menyangkal tapi suhu juga untung. Si kakek tergelak-gelak. Mula-mula kakek itu mengangguk-angguk dan berseri tapi tiba-tiba kening dikernyitkan. Meta muridnya yang berputar sejenak ditangkapnya cepat, tahulah dia bahwa muridnya ini menyembunyikan sesuatu. Lalu ketika otaknya yang cerdik mencari tahu segera dia maklum bahwa usulan muridnya itu sesungguhnya juga mengandung maksud agar bertemu kiokeng. Dan tentu saja ia gemas tapi girang. Baiklah, katanya menghentikan tawa. Rencanamu bagus, Witok, tapi sepanjang jalan kau harus memperdalam hoat lekim chiongko ini. Aku tak takut kepada Dewa Metu Keranjang tapi tenagamu tentu diharapkan bila lawanku itu dibantu muridnya. Suhu tak usah khawatir, aku akan berlatih selisaku. Sekarang tetap ke hati suhu untuk menuju Bukit Angsa. Kenapa tidak? Ayo, kita berangkat, Witok. Aku tak sabar dan ingin tahu di mana tempat itu. Witok mengangguk dan disambar gurunya. Untung ia tahu tempat itu, yakni ketika kiokeng percaya kepadanya dan membuka rahasianya, tempat tinggal guru dan ibunya itu. Maka ketika beberapa hari kemudian mereka tiba di tempat ini dan berada di depan rumah kecil itu maka ceng-ceng wanita itu terkejut sekali. Ibu kiokeng ini seakan berhadapan dengan seorang iblis yang tahu-tahu muncul begitu saja. Witok berlindung di belakang gurunya. Siapa kalian wanita itu tersentak dan membuang ember di tangan, ceng-ceng sedang menyiram tanaman. Lalu ketika ia mundur dan kakek itu menyeringai, siang lunmogal tahu-tahu mengulur lengannya maka ceng-ceng memekik dan meloncat ke belakang. Hampir saja ia tertangkap. Heh, kau kah ibu kiokeng? Kau ceng-ceng murid Louis Pian Sian Lian Bue Kiok? Wanita ini terkejut, serem tak melolos ikat pinggangnya yang panjang, membentak, orang tua kurang ajar. Siapa kau dan ada perlu apa datang ke sini? Aku benar ibu kiokeng dan apa urusanmu menyebut-nyebut anakku. Hehe, galak. Aku siang lunmogal, hujin, datang ingin membawamu baik-baik ke kota raja. Ini muridku, Witok. Ia sahabat baik puterimu dan ingin mengundangmu ke istana. Bohong, aku tak kenal kalian. Eh, tak perlu pura-pura di sini, kakek siluman. Aku tak ada urusan dengan kalian dan pergilah dari sini. Atau aku menghajarmu tartar. Ceng-ceng menakut-nakuti dengan meledakan ikat. Pinggangnya keras ke udara. Suara ledakan itu seperti halilintar namun siang lunmogal mana peduli. Kakek itu terkekeh dan bahkan tergelak-gelak. Lalu ketika ia maju lagi dan tak takut menyambar si nyonya, Ceng-ceng memekik makanya nyonya itu menyabat. Namun secepat itu juga ujung ikat pinggangnya tertangkap. Berat. Ceng-ceng berkutat. Wanita ini menjerit dan menjejak namun ujung senjatanya tak mau lepas, bahkan ketika ia menarik malah putus. Dan ketika ia terjengkang dan bergulingan kaget sekali, kakek itu tertawa maka lawan berkelebat dan berseru kepadanya. Hujin, aku ingin membawamu baik-baik. Menyerahlah, muridku masih sahabat putrimu. Akan tetapi wanita ini tentu saja tak mau ditangkap. Ia membentak dan belasan jarum-jarum merah menyambar, ujung senjata juga melecut dari bawah, menuju metu kiri kakek itu. Dan ketika si kakek mengelak dan terpaksa membatalkan serangan, menangkis atau mengebut runtuh semua jarum-jarum itu maka ceng-ceng merah pada meloncat bangun, kaget sekali. Tua bangka dari mana ini berani kurang ajar di sini. Heh, sikap dan kata-katamu kasar, kakek iblis, aku tak percaya putriku bersahabat dengan kalian. Pergilah atau aku siap menghadapi kalian dengan pertandingan mati hidup. Heh heh, gagah, dan tak kenal takut. Bagus, aku semakin tertarik kepadamu, hujin. Bersiaplah karena kini aku tak mau main-main lagi. Kakek mongol yang mulai marah dan diam-diam tak sabar itu menggosok-gosok telapak tangannya. Ia mulai berkemak kemik dan akan merobohkan lawan dengan hoatlek kim chiongko. Tapi ketika kakek itu bersiap menyerang sementara ceng-ceng pucat dan merah berganti-ganti maka Witok berkelebat maju dan menghalangi gurunya. Bibi, guruku tak bermaksud jahat. Percayalah, aku sahabat kiokeng dan justru karena aku mengetahui tempat ini. Sabarlah dan kami tak akan berbuat apa-apa. Heh, minggir sang guru membentak. Dia ingin main-main denganku, Witok, tak dipercaya pun tak apa. Haha, aku akan merobohkannya. Tidak, harap suhu menahan diri, Witok membalik dan menyabarkan gurunya itu. Bukan maksud kita untuk mencelakai bibi ini, suhu. Aku tak ingin kiokeng marah karena ini. Sabar dan biar aku menghadapinya, lalu tak peduli gurunya melotot Witok menjurah dan bersikap baik-baik di depan wanita ini, calon mertuanya. Bibi, aku Witok dari istana, tak pernah bersikap kasar. Kami benar-benar ingin mengundang bibi baik-baik ke sana karena kiokeng menunggu. Hektometer ceng-ceng mengamati dan memandang pemuda ini bersinar-sinar. Sikapmu jauh lebih baik daripada tua bangka ini, anak muda, tapi aku masih tak percaya putriku bersahabat denganmu. Tunjukkan buktinya kalau itu betul. Bibi ingin minta bukti apa, pemuda ini mengerutkan kening. Kalau aku dapat memberikannya tentu kubuktikan. Pernahkah kiokeng memberimu sesuatu hektometer, memberi apa? Apa saja, anak muda. Sebagian dari barang miliknya ada, Witok tersenyum, tiba-tiba mengangguk-angguk. Ia memberikan cintanya, Bibi, boleh percaya atau tidak. Kami akan segera menikah. Haha siang lunmogel tertawa bergelak. Itu benar, hujin. Putrimu dan muridku saling jatuh cinta. Mereka akan menikah, dan kaisar mengundangmu untuk menyaksikan perkawinan itu. Menikah ceng-ceng terkejut, memelalakan mata. Gila, kalian orang-orang gila, anak muda. Tak mungkin itu. Kiokeng tak mudah jatuh cinta, ia dilarang burunya. Kau bohong. Witok terkejut. Ia tak menyangka ini dan berbah. Merah. Pantas saja gadis itu tak gampang jatuh cinta, kiranya dilarang burunya. Tapi tersenyum dan mengangguk-angguk dia tak mau kalah. Bibi, gadis seperti Kiokeng adalah manusia biasa. Cinta adalah sesuatu yang tak mungkin dilarang. Mana mungkin gurunya berbuat seperti itu? Aku telah bertemu nenek me-me dan lain-lain, dan mereka baik kepadaku. Kalau Bibi tidak percaya boleh tanya mereka karena baru-baru ini kami bertempur dengan Dewa Matukeranjang. Hektometer, aku hanya percaya kalau putriku ada di sini ia di kota Raja. Tanda petik. Bohong. Baik, barangkali ini sedikit bukti, Bibi. Mana mungkin ia ke sini kalau kau masih marah kepadanya? Kiokeng menceritakan kepadaku bahwa antara dirinya dan kau ada sedikit ganjalan. Nah, benar atau tidak? Ceng-Ceng memandang pemuda itu dengan muka terkejut. Ia mundur dan merah semburat dan Witok tentu saja tak mau menyianyikan kesempatan ini. Memang betul Kiokeng telah bercerita kepadanya bahwa antara dirinya dan ibunya ada sedikit pertikaian. Dan karena dilihatnya wanita itu tersentak dan dapat percaya, tentu saja ia tak mau kehilangan kesempatan ini. Maka pemuda itu berkata lagi dengan wajah berseri-seri, tak tahu bahwa sikapnya ini justru membakar Ceng-Ceng. Ia ingin kau datang ke istana, sebagai tanda maaf. Kalau Bibi baik-baik dan mau percaya kepadaku biarlah di sana Bibi buktikan sendiri. Nah, maukah Bibi mempercayaku dan dapatkah ini sebagai bukti? Kau, apa saja yang dikatakan kepadanya? Coba ceritakan apa sebab pertikaian kami, anak muda. Biar ku dengar dan apa katanya. Hektometer, ini, Witok bingung. Ia tak memberitahu aku selain Bibi sedang tak senang, itu saja. Marilah Bibi ke kota raja dan biarlah bicara di sana. Dengan kalian dua laki-laki, dengan kalian yang baru saja ku kenal ini, tak masuk akal, bohong. Kau agaknya mengada-ada, anak muda. Tak mungkin putriku begitu kalau benar ingin bertemu ibunya. Aku tahu ataknya. Kau rupanya sedikit mendapat bahan lalu pura-pura menjualnya sebagai orang pandai. Keparat, kau dusa kepadaku dan ceng-ceng yang marah dan melengking menggerakkan ujung sabuknya tiba-tiba menyerang Witok yang matanya berputaran itu. Ia tadinya terkejut dan sedikit percaya namun tiba-tiba buyar. Tak mungkin Kiok Eng menyuruh orang lain datang menemuinya, apalagi tentang rencana pernikahan segala. Maka ketika ia curiga kembali dan menerjang pemuda itu, merasa mendapat kesempatan sebelum kakek lihai itu bergerak maka ujung senjatanya meledak dan menyambar leher pemuda ini. Sekali kena tentu terbelit. Namun Witok adalah murid siang lunmogal. Ceng-ceng terlalu gegabah kalau menganggap pemuda ini berkepandaian rendah, sebab biarpun tak selihai gurunya akan tetapi pemuda ini adalah seorang murid gemblengan. Kiok Eng saja sukar mengalahkannya. Maka ketika pemuda itu mengelak dan senjata menyambar lewat, gurunya terkekeh maka sabuk itu menyambar lagi dan kali ini menggubat kaki, mematuk dan menyambar bagai ular. RRTTT. Witok ingin menunjukkan kepandaian. Ia merasa gemas juga akan akalnya yang gagal, bermula mau baik-baik tapi agaknya wanita ini tak dapat dibujuk. Terpaksa ia harus unjuk gigi dan apa boleh buat menghadapi dengan keras. Maka ketika ia membiarkan kakinya dibelit dan ujung sabuk mencengkeram kuat, disenta dan Witok mengerahkan tenaga maka ceng-ceng terkejut karena kaki pemuda itu tak bergeming. Haha, calon menantumu ini bukan orang sembarangan. Kalau bukan kau tentu ku balas, bibi, tapi mengingat Kiok Eng biarlah ku mengalah sedikit. Lepaskan, atau senjata mu putus. Ceng-ceng membentak, ia menyentak dan mengangkat sabuknya kuat-kuat namun lawan benar-benar kokoh. Witok mengerahkan tenaga seribu kartinya. Tapi ketika ceng-ceng melengking dan melemaskan senjatanya, lepas dan menyambar mata pemuda itu maka Witok melempar tubuh ke kiri karena sabuk hampir saja mengenai matanya. Tar! Pemuda itu marah. Ia meloncat bangun namun lawan mengejar, bertubi-tubi menjeetarkan ikat pinggang hingga naik turun bagai ular membuka mulut. Dan karena senjata itu cukup panjang hingga mampu bermain dengan amat bebas, menari dan menggigit di udara maka Witok berlompatan dan sang guru terkekeh. Hehehe, tak perlu sungkan. Balas dan robohkan dia, Witok, jangan bodoh. Kita harus cepat pulang dan menawannya di sana. Bagus, keluar langnya. Sudah ku duga kalian bukan orang baik-baik, manusia-manusia busuk. Tak mungkin putriku mau bergaul dengan kalian. Mampuslah, dan jangan kira aku menyerah ceng-ceng memekik dan menyerang lagi. Ia sudah mendesak pemuda ini namun Witok mengelak dan main mundur, hebatnya tak satu pun serangannya mendarat di tubuh pemuda itu. Lawan bagai belut, licin. Dan ketika satu ketika sabuknya ditangkap dan ia melengking maka ujung sabuk putus lagi membuat ceng-ceng terjengkang. Haha, lucu sekali. Ayo, robohkan dan kejar dia, Witok. Jangan beri kesempatan. Witok tersenyum. Ia telah dapat mengukur tenaga lawan dan tak takut mengejar. Ceng-ceng pucat. Maka ketika ia berkelebat dan wanita itu bergulingan meloncat bangun, ditubruk dan ditotok maka wanita ini melepaskan jarum-jarumnya dan siang lunmogel tergelak-gelak. Hehehe, jangan takut. Keluarkan angmogangmu, Witok. Agaknya dengan itu lawanmu segera roboh. Aku tak sampai hati. Ia ibu dari wanita yang kucinta, suhu, mana mungkin kulukai. Bantulah, sebaiknya kita tangkap berdua. Ceng-ceng gelisah. Ia akhirnya meloncat bangun setelah pemuda itu mundur mengelak jarum-jarumnya, Witok mengebet dan jarum-jarum runtuh. Tapi karena kakek itu hendak bergerak dan jelas membantu muridnya, inilah yang dikhawatirkan ceng-ceng. Maka wanita itu tiba-tiba membentak berkelebat ke dalam rumahnya, lenyap. Wah, bersembunyi. Haha, kita diajak kucing-kucingan, Witok. Beranikah kau masuk? Kenapa tidak? Pemuda itu berkelebat dan masuk. Kita harus membawanya suhu, dan tolong aku agar cepat. Akan tetapi dari dalam menyambar benda-benda halus. Ceng-ceng menyambitkan jarum-jarum rahasianya dan... Witok hampir saja celaka, pemuda itu berteriak dan membanting tubuh keluar. Namun ketika gurunya masuk dan mengebutkan lengan baju, meja dan kursi akhirnya jungkir balik maka ceng-ceng pucat melihat lawan memasuki kamarnya. Wanita ini melompat keluar jenela dan bersembunyi di kamar yang lain, dicari dan diburu sampai akhirnya semua kamar berantakan. Ceng-ceng mengeluh. Dan ketika kakek itu muncul di belakangnya dan membuat ia kaget setengah mati maka jari kakek itu menyambar punggungnya dan ia melempar tubuh menjerit. Aihah bret! Siang lunmogal terkekeh-kekeh. Ceng-ceng bergulingan dengan baju robek, punggungnya yang mulus kelihatan. Dan ketika Witok muncul di depan maka wanita ini putus asa dan menyambarkan sabuk panjangnya itu, yang kini tinggal beberapa jengkal. Mampuslah! Witok menangkap. Ia telah muncul di situ mendengar suara gurunya, diserang dan mengelak namun tangan kiri terulur maju. Dan ketika ujung sabuk tepat tertangkap maka ia berserup pada gurunya agar merobohkan wanita itu. Serang, suhu, tapi jangan lukai. Kakek itu tertawa, ia telah menggerakkan telunjuknya dan seberkas sinar hijau meluncur. Sebuah totokan jarak jauh mengenai bahu ceng-ceng. Dan ketika wanita itu mengeluh dan roboh, Witok merebut senjatanya maka ceng-ceng terseduh-seduh memaki dua orang ini. Bunuhlah aku, bunuhlah. Aku tak takut mati. Hektometer, hehehe, masih menggeirahkan. Eip, kami tak ingin membunuhmu, Hujin, dan aku bahkan ingin menyayangmu. Kemarilah, kecantikanmu masih segar. Ceng-ceng menjerit dan melengos ketika kakek itu mencium pipinya. Siang Lun moga bangkit gairahnya melihat tawanannya ini. Meskipun empat puluhan namun ceng-ceng masih memiliki bentuk tubuh yang indah, wanita itu langsing dan padat. Tapi ketika kakek itu mengulangi dan hendak memaksa lawannya maka Witok berseru dan merebut wanita itu. Suhu, jangan gila. Ini calon mertuaku. Jangan biarkan Kiokeng marah dan membuat hancur hatiku. Biar aku yang membawa dan mari kita pergi. Kakek itu terbelalak. Ia marah namun tiba-tiba terkekeh. Muridnya meloncat keluar dan terbang naik bukit, sikapnya begitu sungguh-sungguh. Dan karena tak ingin muridnya kecewa maka kakek ini melesat dan mengejar pemuda itu. Baiklah, kau benar-benar tergila-gila kepada gadis siluman itu. Hehehe, kalau nanti jadi menikah biarkan ibunya untukku, Witok. Anak dengan anak orang tua dengan orang tua. Jahanam, keparat Jahanam. Tua bangka tak tahu malu. Kalau suamiku tahu rasakan kalian nanti, manusia-manusia busuk. Lihat kalian akan dijadikan perkedel. Haha, suamimu mampus. Kau janda kembang yang masih menarik, hujin, lama tak disentuh menimbulkan selera besar. Hei, bukankah Kyok yang menceritakan dirinya tak berayah? Benar, Witok mengangguk. Tak enak juga gurunya mempermainkan wanita ini. Tapi sudahlah jangan menggoda, suhu. Jelek-jelek ya calon mertuaku, ibu Kyok. Eng. Ceng-ceng merah padam. Berkali-kali ia disebut calon mertua dan guru serta murid itu sama-sama tak tahu malu. Maka membentak bahwa ia bukan seorang janda, nama Fang Fang dianggap dapat menggertak. Maka wanita itu berseru, melengking. Tua bangka, aku masih bersuami. Suamiku masih hidup. Siapa bilang aku janda karena suamiku adalah Fang Fang. Hayo, lepaskan aku atau Fang Fang akan menghajar kalian. Witok terkejut dan berhenti. Ia bagai disengat mendengar itu namun tiba-tiba tertawa. Dianggapnya wanita itu main-main. Dan ketika di sana gurunya juga tertegun dan sejenak berhenti, melotot. Maka pemuda ini meneruskan larinya berseru tertawa. Bibi, gurawanmu sempat mengejutkan aku. Haha, Fang Fang adalah orang yang paling dibenci Kiok Eng, kau bohong. Benar, keparat wanita ini, Xiang Lun Mogal juga terkekeh dan memaki, melanjutkan perjalanannya. Kalau benar itu maka kepalamu ku pecahkan di sini, wanita busuk. Tutup mulutmu dan jangan mengada-ada. Siapa mengada-ada? Kalian yang tidak tahu malu dan laki-laki pengecut. Hi, tanyakan semua orang siapa istrinya Fang Fang, kakek iblis. Aku adalah istrinya dan tak perlu mengada-ada. Biarkan ia membual, Witok tak percaya dan meneruskan larinya. Mari cepat ke kota raja, Suhu. Jangan, dengarkan ocahannya dan kita cepat-cepat mengasuh. Namun Cheng Cheng meronta dan memaki-maki pemuda. Ini, Witok akhirnya menotok urat gagunya dan baru setelah itu tawanan tak dapat berkata-kata lagi, Cheng Cheng dipondong dan akhirnya mendulik, pingsan. Dan ketika sesampainya di kota raja pemuda itu langsung memasuki istana, datang dan menemui ibunya maka Xiang Lun Mogal sendiri menghilang dan entah kemana. Aku mau memeriksa tempat-tempat yang dulu. Kau temuilah ibumu dan nanti bertemu lagi. Witok mengangguk dan berkelebat menemui ibunya. Tentu saja Cheng ibu kaget melihat puteranya datang, bahkan membawa seorang pingsan, wanita cantik. Tapi ketika wanita itu tertegun dan puteranya tertawa maka Witok meletakkan tawanan di pembaringan ibunya. Tak usah khawatir, harap ibu tenang-tenang saja. Aku akan menemui Lio Ngong ya, ibu, melapor hasil kerjaku. Dia siapa dia? Kenapakah bawa kes ini? Ia calon mertuaku, calon besan ibu, apa? Sudah lah, tenang-tenang saja, ibu aku mau pergi sebentar. Witok tertawa dan meninggalkan kamar ibunya. Ia hendak menemui pamannya itu dan bicara, ada sesuatu yang dirasa penting. Maka ketika Cheng ibu terbelalak dan menarik napas dalam maka Lio Ngong ya sudah mendengar datangnya pemuda itu.